Brothers, Brothers, Brothers and Sisters Selamat pagi lagi dengan saya Om Bati Lahir Fai Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi lagi Kita per mobile lejenan Kali ini kita mau bahas Sejarah singkat dari hero yang ada Kemudian hubungan dengan hero yang lain Dan apa yuk Asal daerahnya Nah gitu ya Langsung aja kita cek bareng Nanti teman-teman juga bisa Mempraktekan agar biar Biar tahu Agar biar Ya intinya teman-teman biar Tahu juga gitu ya Bareng Ternyata hero ini dari sini loh Terus hubungan kembak hero yang lain tuh Apa mungkin saudara Atau rekan Atau gimana dan seterusnya Langsung aja ya Yang pertama itu masuk ke menu hero Nah sudah gini tuh Nanti teman-teman pilih aja ini ya Yang pojok kanan atas Ada gambar kayak apa ini Kotak warna kuning Kita klik aja Terus Nah ini Temanya tuh Land of Dawn Nah ini kita bisa centang Hero utama saya Nanti akan muncul disini ya Atau semua hero Nah disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 Asal daerah hero Yang pertama dari paling kiri ya Ada Agilta Dryland Terus ke atas ada Nortonville Tengah itu ada Monian Ada bawah sendiri ada The Barren Land Sampingnya ada Sampingnya ada Azria Woodland Atas lagi ada Kadia Riverland Kemudian yang terakhir Paling bawah kanan itu ada Phonetis Island Nah nanti teman-teman Kalau pengen tahu Yang dari daerah Misal Agilta Dryland Ini siapa Hero apa aja Sejarahnya gimana Terus rekan Atau hubungan dengan hero lain Itu apa Tinggal kita klik aja Yang pertama ya Nanti kita cek Satu per satu Kita ke Agilta Dryland Dulu ya Kita klik aja TES Nah Agilta Dryland Nah ini ya Ada keterangannya Sama Sampingnya itu Hero Jadi hero yang dari situ Daerah gurun Di bagian barat Wilayah Memiliki iklim yang keras Tetapi Terdapat banyak Labirin Gurun kuno Dan peninggalan Emerald Root Yang menarik Para petualang Di wilayah itu Untuk terus Menjelajah Nah Di wilayah Agilta Dryland Ini juga Terbagi dari Beberapa Kayak Kota-kota lagi Gitu ya Ada ruin Ada minuan Oasis Ada Firethroth Dan seterusnya Kemudian kita klik aja Ini bagian Hero TES Nah Ini Ini adalah Hero-hero Yang Terlahir Di daerah Agilta Dryland Ada Minotaur Ada Aldos Lunox Ada Kufra Esmeralda Belerik Moskov Ada Khalid Ada Vale Ada Valir Ada Hylos Ada Clint Ada Claude Matilda Ada Lilia Digi Bruno Lolita Chow Dan Johnson Selain kita tahu Hero-hero Apa aja Kita juga bisa melihat Sejarah singkatnya Dan hubungan dengan Hero lain Misal ini Kita ambil satu aja Nanti yang paling atas Misal kita Minotaur Klik aja Bagian detail ini TES Nah Disini ada Sejarah singkat Dan hubungannya Ada disini Hubungannya Rekan dengan Aldos Jadi Minotaur itu Rekannya Aldos Nah ini ada keterangan juga Minotaur itu adalah Pangeran Minion Bertekad untuk Mengembalikan Tanah airnya Dahulu kalah Ini itu Ini itu Ini itu Bla 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 Sampai Dengan ketangguhannya Minotaur Memulai perjalanan Untuk Mengembalikan Tanah airnya Pada Masa Kejayaan Nah Gitu ya Mantap ya Oke Ini Yang daerah Agilra Dryland Oke Kita kembali lagi Kita coba ya Yang atas Nortonville Klik Nah ini ada Informasinya Nortonville Terletak di bagian Paling utara Land of Dawn Merupakan tempat Terdingin ya Terdingin di Benua Itu Jadi ini Perbenua Berarti tadi itu Negara-negara Gitu ya Lingkungan yang Sangat keras Menciptakan Karakter yang Keras Kepala Dan pantang Menyerah Bagi orang-orang Nortonville Nah Kira-kira Hero apa aja Yang berasal dari Benua Nortonville Kita cek lagi Hero nya Terus Nah Ini ya Ada banyak Hero Tapi rata-rata Mage ya Nah ini ada Lilia Herley God Eldora Hilda Ada Freya Ada Atlas Ada Bane Ada Masha Popol Dan Kupa Ada Franco Dan Aurora Nah Seperti yang pertama Tadi Kita cek aja Sejarah Dan hubungannya Yang paling atas Disini ada Aurora Kita cek Detail Terus Nah Ini Aurora Itu lawannya Hero Zaks Nah Gitu ya Muncul ya Terus Disini Keterangannya Dari Hero Aurora Adalah Seorang Penyihir Ini Seorang Penyihir Es Yang kuat Menunggu Untuk Membalas Dendam Pada Zas Kenapa Nah Ini ya Kita cek Keterangannya Aurora Adalah Penyihir Es Yang kuat Selama Pertempuran Dengan Zas Dia Jatuh Cinta Dengan Jenderal Tobias Yang Bertarung Bersamanya Tapi Tobias Tewas Dalam Pertempuran Itu Untuk Membalas Dendam Dan Menemukan Cara Untuk Membangkitkan Kekasihnya Aurora Menjaga Queen Pig Sendirian Sejak Saat Itu Awal Dulu Perang Ternyata Aurora Sama Sama Jenderal Tobias Perang Melawan Zas Nah Tapi Ternyata Jenderal Tobias Meninggal Sehingga Aurora Pengen Balas Dendam Kepada Zas Mantep Ya Mantep Banget Oke Itu tadi Benua Kedua Norton Vail Sekarang Ke Benua Yang ada Di Tengah Tengah Land Of Dawn Namanya Monian Nah Ini ya Meskipun Belum Mendapat Kembali Kejayaannya Monian Empire Yang terlahir Kembali Masih Merupakan Kekuatan Politik Terpenting Di Land Of Dawn Wah Ini pusat Politiknya Di Land Of Dawn Ada Namanya Monian Kira-kira Hero Apa Yang ada Di Benua Monian Kita klik Bagian Hero Ters Nah Ini ya Ada Tigreal Ada Fanny Ada Kimi Ada Leslie Ada Rafaela Harith Alucard Ada Granger Ada Natalia Ada Gusong Ada Cecilion Ada Carmilla Lancelot Guinever Odette Ada Ruby Roger Dan Ada Kari Nah Sekarang Kita Cek ya Sejarahnya Gimana Terus Hubungan Dengan hero Yang lain Gimana Secara singkatnya Kita ambil Dari yang Paling atas Satu Sebagai contoh Nanti teman-teman Bisa Pempraktekan Sendiri Biar lebih Jelasnya Tigreal Klik detail Ters Wah Ini Banyak Tigreal Pemimpin Light Order Menjaga Monian Empire Ini Kayak Penjaganya Cocok Sebagai Tank Dan Ini Hubungan Dengan Hero Lain Rekannya Ada Tiga Harith Alucard Dan Ada Natalia Dan Fanny Disini Adalah Saudara Tigreal Mantap Ya Ini Sejarah singkatnya Tigreal Adalah Bintang Baru Monian Empire Namun Dalam Sebuah Pertempuran Pasukan Kedua Yang Dipimpin Pergi Jauh Kedalam Wilayah Lawan Sendirian Di bawah Perintah Pejabat Tinggi Dan Menderita Kerugian Besar Pada Akhirnya Tigreal Dipaksa Untuk Bertanggung jawab Atas Kejadian Itu Karena Itu Dia Meninggalkan Empire Dan Pergi Ke Nortonville Selama Periode Waktu Itu Tigreal Akhirnya Menyelesaikan Masalah Di Pikirannya Dan Dia Kembali Ke Empire Menjadi Pemimpin Light Order Wow Awalnya Ada Pertempuran Pasukannya Mecah Ada Rugi Besar Tigreal Suruh Tanggung jawab Terus Dia Pergi Dari Tempatnya Awal Terus Dia Setelah Selesai Menyelesaikan Masalahnya Dia Kembali Dan Menjadi Pemimpin Di Light Order Wah Mantap Oke Sekarang Kita Kembali Lagi Masuk Ke Benua Barren Land Nah Ini The Barren Land Tanah Keputus Asaan Tempat ini Sangat Makmur Tetapi Kelahiran Nekrokip Dan Munculnya Abis Tempat Ini Benar-benar Kehilangan Kemakmurannya Nah Kira-kira Yang dari Abis Ini Hero Apa Aja Kita Cek Bagian Hero Terus Nah Ini Ada Grok Alice Argus Hilker Tamus Terisla Diroth Balmon Vexana Faramis Leomod Dan Parsa Kebanyakan Dihuni Para Fighter Oke Sekarang Kita Lihat Sejarah Singkatnya Grok Hubungan Grok Dengan Hero Yang Lain Terus Nah Ini Grok Manusia Batu Terbangun Dari Tidurnya Waduh Disini Kok Gak Ada Hubungan Hero Yang Lain Pria Bertubuh Batu Yang Menandatangani Kontrak Dengan Asian Ones Asian Wands Memiliki Sifat Baik Hati Dan Kekuatan Tidak Terbatas Dia Tertidur Hampir Sepanjang Hidupnya Setelah Grok Terbangun Dia Menemukan Bahwa Asian Ones Atau Asian Wands Yang Dia Jaga Telah Menghilang Mak Piar Terus Bingung Maling Yopah Nyanti Gini Maka Dia Membawa Kastil Dari Asian Wands Atau Asian Ones Gimana Juga Gak Tahu Di Pundak Nyau Jadi Dia Bawa Itu Tempat Dan Berjalan Keluar Dari Pegunungan Untuk Mencari Keberadaan Dari Asian Wands Mantap Benua Lagi Tinggal Tiga Benua Ada Kadia Riverland Azra Woodland Sama Fonetis Island Sekarang Kita Masuk Ke Kadia Riverland Gambarnya Itu Keseimbangan Yin Yang Yin Yang Yin Yang Nah Ini Informasinya Ini Terisolasi Dari Dunia Negara Itu Adalah Negara Kuno Yang Unik Keharmonisan Dari Segala Hal Adalah Filosofi Kadia Riverland Untuk Bertahan Hidup Semua Ras Hidup Dalam Damai Disini Di Bawah Perlindungan Dari Great Dragon Ini Dragon Altar Nah Yang Tahu Coba Komen dulu Sebelum Kita Cek Hero Apa Aja Kita Hitung 1-5 1 2 3 4 5 Kita Klik Bagian Hero Tes Nah Ini Hero Dragon Altar Ada Zilong Chang'e Ada Ling Wanwan Baksia Ada Yuzong Akai Ada Sun Ada Kagura Hayabusa Hanabi Hanzo Yisun Sin Dan Ada Min Sitar Oke Kita Cek Zilong Detailnya Gimana Tes Zilong Keturunan Dari Great Dragon Menjaga Kadia Riverland Rekannya Rekannya Ada Empat Yaitu Wanwan Baksia Ling Dan Chang'e Lawannya Ada Dua Yaitu Zilong Lawannya Yuzong Dan Zilong Lawannya Luo Yi Zilong Muda Terpisah Dari Keluarganya Dalam Satu Kecelakaan Dan Kemudian Dibawa Oleh Great Dragon Dimana Dia Berlatih Dengan Ling Di Second Flame Of The Dragon Altar Kemudian Menjadi Penerus Great Dragon Memiliki Tugas Penting Untuk Melindungi Kadia Riverland Wah Yaitu Dia Terpisah Karena Kecelakaan Yaitu Terus Ketemu Ambil Ling Jadi Dia Berlatih Terus Dengan Ling Sehingga Dia Sekarang Menjadi Pemimpin Atau Penerus Dari Great Dragon Mantap Zilong Oke ya Terus Kita Kebenua Azria Woodland Azria Artinya Land Of Hope Dalam Bahasa Elf Tempat Ini Merupakan Hutan Terluas Yang Ada Di Benua Penuh Dengan Danau Dan Sungai Dan Merupakan Tempat Tinggal Para Elf Kira-kira Siapa Aja Hero Kita Klik Aja Bagian Hero Terus Ada Estes Karina Selena Mia Dan Nana Cuma Ada Lima Hero Yang Menghuni Benua Azria Woodland Kita Lihat Detailnya Satu Estes Terus Estes Itu Saudaranya Mia Baru Tahu Kita Estes Itu Saudaranya Mia Dan Berlawanan Dengan Alice Dan Balmone Raja Elf Yang Memerintah Moon Elf Jadi Rajanya Itu Estes Raja Elf Yang Memerintah Moon Elf Tertidur Lelap Setelah Mengalami Cedera Serius Dalam Second Plan War Ketika Moon Elf Sekali Lagi Berada Dalam Bahaya Karena Kebangkitan Abis Dia Bangun Lebih Awal Pada Malam Lightning Dan Thunder Malam Yang Penuh Petir Penuh Bledek Jadi Bangkit Setelah Ada Bahaya Dari Lahirnya Abis 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 Tamus Hero Fighter Estes Terbangun Malap Benua Terakhir Yaitu Adalah Phonetis Island Ini Benua Benua Kecil Kecil Phonetis Island Adalah Rumah Bagi Orang Dorik Pulau Pulau Tersebut Merupakan Tempat Yang Ideal Untuk Hidup Dan Pelabuhan Alami Pemandangan Yang Indah Iklim Yang Menyenangkan Pulau Tersebut Mempertahankan Banyak Adat Istiadat Rakyat Dorik Kira Kira Hero Apa Aja Yang Berasal Dari Phonetis Island Kita Klik Aja Bagian Hero Tas Nah Ini Lumayan Banyak Ada Lapu Kadita Badang Saber Alpa Ada Johet Ada Angela Ada Cyclops Ada Martis Ada Gatot Kaca Dan Hero Zas Seperti Pada Benua Yang Lain Kita Ambil Sample Satu Aja Untuk Kita Lihat Detailnya Kemudian Hubungan Dengan Hero Yang Lain Kita Klik Aja Detailnya Tas Hubungannya Kok Tidak Ada Lapu Lapu Pahlawan Yang Membela Kepulauan Phonetis Dari Orang Luar Lapu Lapu Tinggal Bersama Para Dorikan Lainnya Di Kepulauan Phonetis Menjalani Kehidupan Di Luar Perselesihan Duniawi Tapi Kedatangan Seorang Panglima Perang Yang Membela Dari Monian Empire Memecah Keheningan Menyebabkan Pembunuhan Tanpa Akhir Lapu Mengumpulkan Semua Suku Untuk Melawan Invasi Pangliwan Perang Dan Akhirnya Menang Mengubah Kepulauan Phonetis Menjadi Tempat Yang Bebas Kembali Lapu Lapu Pahlawan Yang Membela Kepulauan Phonetis Dari Orang Luar Sejarah Singkat Dari Hero Yang Ada Di Mobile Legend Terus Kerabatnya Hubungan Dengan Hero Lain Itu Apa Nanti Sudah Kita Bahas Sekilas Untuk Detailnya Teman Teman Bisa Langsung Masuk Kesini Dan Tonton Jangan Lupa Hero Favorit Kalian Dari 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 Benua Benua Dan Hubungan Dengan Hero Lain Seperti Apa Nanti Bisa Comment Di Bawah Bisa Sharing Mantep Terima kasih Matur Suwon Salam Okra